Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah gaduh dan mendapatkan kecaman serta pemboikotan oleh umat islam dunia Presiden Perancis Emmanuel Marcon kembali angkat suara terkait kecaman dunia terutama umat islam Atas komentar yang ia lontarkan mengenai pemenggalan terhadap seorang warga Perancis Terkait penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad SAW yang dinilai melukai umat islam Marcon menyebut dirinya dapat memahami jika umat islam dikejutkan oleh kartun yang dibuat ulang oleh mingguan Charlie Hebdo tersebut Dilansir dari Al Jajira, Marcon memberikan klarifikasi untuk meredakan kemarahan umat islam Dalam wawancara itu, Marcon memberikan pemaparan mengenai maksud ucapan sebelumnya dengan nada yang lebih lembut Saya tidak akan pernah menerima bahwa mereka membenarkan kekerasan Saya percaya bahwa misi kami adalah untuk melindungi kebebasan dan hak kami Mereka menyebut saya bahwa saya mendukung kartun yang menghina Nabi Saya mendukung kemampuan menulis, berpikir, dan menggambar dengan bebas di negara saya Itu adalah hak dan kebebasan kami Saya menyadari ini bisa mengejutkan dan saya menghormatinya Tetapi kita harus membicarakannya Saya melihat banyak orang akhir-akhir ini mengatakan hal-hal yang tidak dapat diterima tentang Perancis Mendukung semua kebohongan yang dibicarakan tentang kami dan tentang apa yang saya katakan Dan saya secara implisit berkolusi dengan yang terburuk Saya melihat banyak kebohongan dan saya ingin menjelaskan hal-hal berikut Apa yang kami lakukan sekarang di Perancis adalah memerangi terorisme Yang dilakukan atas nama Islam Bukan Islam itu sendiri Terorisme ini telah merenggut nyawa lebih dari 300 warga kita Para ekstremis mengajarkan bahwa Perancis tidak boleh dihormati Mereka mengajarkan bahwa wanita tidak setara dengan pria Dan bahwa gadis kecil tidak boleh memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki Saya memberi tahu Anda dengan sangat jelas tidak di negara kita Wawancara tersebut juga ia posting ulang di Twitter pribadi miliknya Bahkan Macron memberikan caption dalam bahasa Arab di tiap video yang ia unggah Berbeda dengan sebelumnya, Macron bereaksi keras atas kasus pemenggalan Samuel Paty Seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW di kelasnya Macron berdali bahwa karikatur tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat Hingga dengan arogan Macron memajang karikatur Nabi Muhammad Dan wajah guru tersebut di gedung pemerintahan Perancis Macron menganggap Paty adalah martir yang mengusung kebebasan berpendapat Sedangkan pelaku adalah seorang radikal muslim Ia pun menindak lanjuti insiden ini dengan perintah pengawasan terhadap ormas Islam Perancis Dan menutup sejumlah masjid yang mencurigakan Tak hanya itu, sebelumnya Macron bahkan telah menyebut bahwa Islam merupakan agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia Kontan sikap Macron tersebut memicu protes dan kecaman dari negara-negara Islam di berbagai belahan dunia Mulai dari negara-negara Timur Tengah, Turki, Pakistan, Iran, Bangladesh, Malaysia, dan juga Indonesia Tak hanya kecaman, celote pedas Presiden Perancis ini juga mengakibatkan produk-produk negaranya diboykot oleh umat Islam Yang tentu saja menghasilkan kerugian yang tak sedikit Lalu apakah pernyataan Immanuel Macron tersebut akan berhasil melerai kegaduhan yang ia ciptakan? Wallahu'alam bisawab Sekian muslim pos kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah SWT Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh